ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman batang walet dimanapun berada khususnya buat subscriber csway776 selamat bergabung kembali dan selamat datang kembali di channel csway776 ya dan selamat menyaksikan video terbaru kami maaf ya teman teman kami jarang jarang sudah membuat video ya tapi disini kami mulai untuk bisa fokus lagi untuk membuat kontennya agar teman teman pendukung channel csway776 mendapatkan tontonan atau hiburan ya atau manfaat yang bisa kami bagikan oke disini kami ingin menjawab dari salah satu pertanyaan atau permintaan dari teman petani walet ya yang ada beberapa minggu yang lalu bertanya bagaimana bang cara mengedit suara yang tadinya versi mono menjadi versi setreo ya maksudnya itu yang versi mono itu dia hanya ada satu jalur aja teman teman ya nah jadi teman kita ini meminta untuk di fungsikan kedua jalurnya dirubah menjadi jalur lr nya ya dipungsikan oke jadi buat teman teman yang baru hadir di channel kami jangan lupa untuk membantu dukung channel kami ya dengan cara di klik tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya dan bantu like videonya ya agar teman teman bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika kami mengupload video terbaru oke ya teman teman kita langsung ke videonya jadi yang terutama itu teman teman harus memiliki aplikasi yang bernama Lexis Audio Editor teman teman ya yang seperti ini ya ini aplikasi yang kami gunakan untuk membuat suara walet setrelar teman teman ya Lexis Audio Editor bisa teman teman cari di Google Play Store oke jadi kita langsung ke videonya aja ya biar tidak terlalu lama dan disimak videonya baik baik agar tidak gagal paham ya besar harapan kami agar teman teman semua bisa membuat mengedit suara sendiri ya terutama untuk membuat suara versi setrelar kami harap teman teman harus bisa semua membuatnya sendiri oke jadi kita langsung aja ke videonya ya kita masuk ke aplikasinya ya jadi untuk tampilannya dia seperti ini teman teman ya nah jadi ini kita menggunakan hp ya kita terangkan sedikit cahayanya ya biar lebih enak ini ya oke jadi disini kita klik titik tiga ini teman temannya titik tiga di di pojok kanan atas di klik setelah di klik kita pilih impor teman temannya eh aduh kami lupa ini teman teman oh iya ini pengaruh lama tidak membuat video teman temannya lama tidak mengedit oke jadi disini awalnya untuk mengupload file suaranya kita klik open teman temannya ini open kita klik setelah itu kita cari file musik yang yang mono teman temannya yang mono yang hanya satu jalur kita cari dimana musiknya ini kita cari kita cari yang kita cari kita cari ya oke ya kita ambil file-nya dulu jadi kita ambil yang gimana ya ini ya ya kita lagi nah ini teman-temannya jadi ini yang dimaksud dari salah satu teman kita ya file-nya dia seperti ini ya hanya satu jalur saja teman-temannya jadi dia ingin dijadikan dua jalur teman-temannya LR ya jadi ini versi mono ini teman-temannya ini mono jadi meskipun kita rubah menjadi dua jalur LR suaranya dia tetap satu teman-temannya tetap satu tidak setreo LR karena suara ini bukan suara yang diedit dua suara dijadikan satu bukan teman-temannya jadi ini ini hanya satu suara satu jenis suara saja namun keluarannya dia menggunakan mono teman-temannya menggunakan yang mono Oke jadi bagaimana caranya agar file mono ini menjadi setreo ya menjadi setreo agar terbagi menjadi dua jadi disini kita langsung disimak baik-baik videonya teman-temannya disini kita klik yang titik tiga teman-teman titik tiga di pojok kanan atas diklik setelah itu kita klik efek ya klik efek terus kita Scroll sampai yang paling bawah nah ini teman-temannya ini yang paling bawah ini kita klik oke berarti setelah itu kita klik yang compare mono atau setreo ya jadi disini kita klik apply ya jadi kita tunggu proses perubahannya teman-temannya nah jadi caranya sangat simpel dan mudah sekali teman-temannya Oke jadi ini sudah terbagi menjadi dua teman-temannya jadi ini otomatis nanti keluarannya teman-temannya dia setreo bukan mono lagi teman-temannya karena sudah terbagi menjadi dua jadi buat teman yang bertanya ya semoga video ini bermanfaat dan semoga juga bermanfaat buat teman-teman yang lainnya yang ingin merubah suara-suaranya yang setreo di ingin dijadikan mono yang mono ingin dijadikan setreo ya semoga bermanfaat jadi kalau mau dikembalikan lagi menjadi mono klik aja yang titik tiga di pojok kanan atas lalu klik efek setelah itu Scroll klik lagi yang compare setreo mono teman-temannya ini kita klik lalu kita pilih yang compare setreo to mono klik apply Oke ini akan otomatis berubah menjadi mono lagi oke teman-temannya Nah setelah ini kita kembalikan dulu teman-temannya kembalikan dulu Nah ini langsung kita selesaikan teman-temannya biar tidak bingung setelah ini kita save ya oke ini sudah selesai disini kita simpan ke file dulu teman-temannya simpan file nya karena ini belum selesai ya Oke kita save nah ini kan dia MP4 teman-temannya kita rubah ke MP3 dia tidak bisa kita simpan dia harus MP4 nah kita save Oh namanya diganti dulu ya oke nah ini kita tunggu proses penyimpanan teman-temannya oke ini sudah selesai nyimpan jadi kita kembali ya kita kembali kita cari file-nya dulu cari file-nya dimana dia file-nya tidak muncul dimana ini musik Oh ini dia teman-temannya ya ini file-nya ya Nah jadi disini formatnya dia MP4 teman-temannya formatnya MP4 jadi ini otomatis kalau teman-teman langsung isi ke flash disk dicolokkan ke ampli itu tidak akan bisa terputar teman-temannya jadi kita harus merubahnya menjadi MP3 terlebih dahulu Ya kita ubah menjadi MP3 terlebih dahulu jadi aplikasi kedua yang teman-teman harus miliki yaitu aplikasi audio konventer ini ya yang berwarna oranye audio konventer nah teman-teman cari aja di playstore oke kita masuk aplikasinya setelah ini kita konversi berkas oke dimana tadi tuh musiknya sabar sabar dulu teman-teman ya oke ya kita konversi berkas setelah itu Oh ini file-nya teman-teman ya ini yang di atas formatnya MP4 ya kita klik kita klik file-nya nah ini dia sudah berubah menjadi MP3 teman-teman ya maaf ya kalau videonya goyang-goyang oke jadi disini kita harus samakan bitrate-nya ya sesuai dengan bitrate dari asal suara tersebut jadi kita rubah jadi ini tadi bitrate-nya 128 teman-teman ya nah 128 tingkat sampelnya 44100 teman-teman ya untuk saluran nah disini kuncinya teman-teman ya disini kuncinya jadi disini teman-teman jangan salah pilih kalau teman-teman pilih yang mono itu otomatis suara tadi dia file-nya menyatu kembali keluar luarannya mono lagi jadi kita pilih yang setreo ya kita pilih yang setreo oke nah setelah ini kita simpan simpan oke ini proses penyimpanan kita tunggu dulu sebentar ya oke proses selesai penyimpanan selesai selesai nah ini ya ini yang file MP3-nya ini yang di atas ya yang dibawa tadi yang MP4 ini yang aslinya yang di atas oke kita klik kembali lu oke aku file-nya ya ini teman-temannya file-nya ya yang paling atas oke ya ini sudah selesai jadi tutorialnya hanya seperti itu dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman teman-teman semua khususnya buat yang teman kita yang bertanya ya oke sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa dukung terus channel kami agar bisa terus berkembang dan kami juga bisa terus berbagi buat teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dan salam sukses amir wabarakatuh salam sukses amir wabarakatuh salam sukses szukur